Halo semua, balik lagi bersama gue, Rafa Dofu, dan kali ini gue lagi mainin game yang udah lama keluar, ini adalah One Piece Burning Wheel. Terus juga gamenya udah lama banget keluar ya, tapi gue baru download sekarang karena muncul satu karakter, yaitu si Roger disini. Ini banner terbaru ya, tuh, keren banget sih. Oke, padahal udah banyak muncul untuk server private-nya, tapi gue gak pernah sentuh sama sekali, jadi ya gue newbie banget lah buat game yang satu ini. Setelah gue nyobain sih, ya menarik sih, karena skill-nya itu ada banyak banget. Ini contohnya skill-nya tuh, ada banyak banget. Dia ada skill aktif, skill pasifnya, terus nanti gue bakal kasih lihat juga untuk gameplay-nya. Dan disini itu kebetulan karena lagi anniversary, kalau kalian yang baru mainin lagi anniversary, kalian bisa mendapatkan kesempatan dapet karakter UR disini. Antara Big Mom, atau Kaido yang versi Wano. Nah, gue milih yang Big Mom, dan itu gratis ya. Itu bagus banget karakter UR, karena disini untuk karakter UR cuma ada tiga, dan yang lainnya itu yang bagus di SSR. Ini aja yang Blackbird ada tuh, cuma dia bisu sama kayak di OPVP. Jadi kalau yang nanyain bang, OPVP, Blackbird gak ada suaranya? Nah, di Burning Wheel juga sama tuh, bisu. Terus juga ada UTA disini, cuma UTA disini ada voice-nya ya. Itu dia, ada voice-nya. Jadi bagus ya. Gue harap di OPVP secepatnya lah, untuk voice-nya UTA dikasih. Nah disini untuk gameplay-nya, contohnya ya. Ini tuh ada banyak banget kontennya, jadi gue agak bingung juga sih, kalau ngejelasin satu persatu. Kayaknya gak nyampe ya. Yang penting intinya, game RPG itu ada, apa, buat naikin level, ada PVP, ada PVE-nya juga ya. Ini gue kasih lihat dulu deh, untuk yang disini. Mencari resource-nya ya. Mana ya, yang agak susah, yang gak cepat mati. Ini kali ya. Nah, ini contohnya, disini itu untuk gameplay-nya, kalau yang baru main, dan asing banget misalkan, kayak gue. Nah, dia itu battle-nya auto gini, pada saat awal. Cuman dia itu nanti ada kayak, apa ya, skill di kanan ini. Terus juga ada kayak jalan gitu skill-nya, yang ini tuh. Apa sih namanya? Durasi waktu, mau ngeluarin skill. Nah, kalian pencet skill-nya, satu persa satu. Jadi, sistemnya dia kayak begitu. Ada waktunya, tapi kalian keluarin skill, kayak begitu. Nah, untuk ngeluarin skill-nya itu, memerlukan kayak, apa ya, orb gitu. Orb-nya warna merah ya, yang di bawahnya itu tadi. Terus juga dia ada gilirannya di bawah. Intinya kayak gitu sih. Tuh. Ini untuk skill animasinya, sebetulnya, lumayan bagus. Karena ada banyak banget. Jadi, masing-masing karakter tuh, nggak cuma satu skill, dua skill doang. Tapi bisa empat sampai lima skill sebetulnya. Dan skill-nya itu bisa digonta-ganti juga, atau lepas-pasang. Jadi, menarik sebetulnya di situ. Nah, misalkan lagi ya, giliran gue. Nah, ini giliran brook. Ini pencet-pencetin. Kalau nggak dipencet, dia nggak ngeluarin skill pokoknya. Tuh, udah. Kita pencet lagi. Kayak gitu aja sih. Pokoknya, orb yang di atas ini, gunanya buat ngeluarin skill. Terus yang ini, yang lagi jalan gitu, merah. Itu durasi kita. Mengeluarkan skill, contohnya. Tuh, udah. Efek kayak gitunya ya. Keren. Jadi, cepet-cepetan aja sih. Ultimate, Zoro. Dia ultimatenya kayak gitu. Nah, misalkan Luffy. Oh, kayak gitu ya. Terus, kalau misalkan udah lama main, kalian bisa nge-skip juga sebetulnya. Nah, sekarang gue cobain ya. Pakai yang unit yang gue punya, yang asli. Ini kan udah unit yang awal. Seperti ini. Ini dia timnya. Big Mom pastinya. Terus juga ada Tashigi. Sama Josu. Nah, untuk Josu gue taruh depan ya. Karena dia itu disini jadi tanker. Nah, ini untuk Big Mom. Skill list-nya ada banyak banget. Dan kalau misalkan kalian pengen lepas pasang, bisa di-drug aja. Tuh. Tuh, gak diganti posisinya itu juga bisa. Dan disini itu kalian bisa nge-reset juga sebetulnya. Tuh, dia bisa nge-reset kalau mau ya. Cuma ada batas level-nya dulu sih, ingat gue sih. Terus juga bisa ditambahin juga untuk pembelian item biar nambahin poin untuk skill disini. Misalkan gini. Tuh. Nah, poinnya nambah ya. Terus kalian naikin lagi skill-nya. Kayak begitu sih. Sistemnya buat game ini. Contohnya untuk Big Mom. Tuh. Eh, gak deh. Dia gak ngeluarin skill lagi. Salah gue. Aturan langsung mati sih. Tadi itu. Josu. Itu dia. Kelar. Nah, terus fitur lainnya ada apa lagi? Nah, disini itu yang baru-baru ketemu ya. Itu ada fitur guild pastinya. Terus juga ada fitur skin. Ini dia untuk skin. Tuh, ada banyak banget karakternya. Gue kasih lihat yang Roger aja ya. Tuh, disini untuk skin yang awal. Terus juga ada skin disini. Ini yang buat awal One Piece ya. Sebelum dia mau dieksekusi. Yang ini. Gile loh. Nostalgia banget ya. Terus juga yang ini. Yang pada saat lawan Sirohige. Itu dia. Ya, yang lainnya ada banyak banget ya. Contohnya untuk Riju misalkan. Itu dia. Tuh. Ya, banyak lah. Pokoknya yang lain sebagainya ada disitu. Terus ada apa lagi? Disini itu ada sistem kayak real-time battle juga. Ini contohnya. Cuman ini ada dua menu. Gue masih kurang ngerti sih. Dan untuk real-time battle itu kayaknya kemungkinan pake status asli. Untuk karakter-karakternya ya. �at kemungkinan. Tuh. selain fiturnya itu yang gue ketemuin gituan dulu mungkin kalian nanti bisa nambahin ya kalau yang udah jauh mainnya nah setelah itu untuk event kayak gimana bang? nah untuk eventnya karena lagi anniversary sekarang itu kalian sebetulnya bisa ngedapetin si roger secara gratis itu dengan cara mengumpulkan shardnya 80 shard ya totalnya, ini kalian login aja sebetulnya, nanti dikasih shard 10-10-10 per hari, sampai kekumpul 80 ya gue kebetulan disini itu punya 56 shard jadi cuman login aja harian, kalian bisa dapetin karakter ur gratis ya apalagi roger, itu dia dia OP banget tuh kayaknya sih terus juga ada item lainnya, ini login doang dan juga misalkan apalagi ya nah yang ini ini buat exchange item atau trade item kalian juga bisa tuker fragmentnya tuh dia fragment roger fragment bigmam ataupun kaido terus juga yang lainnya belum kebuka sih kemungkinan ataupun ada yang misi top up juga sih biasanya nah kalau yang di tengah ini kayaknya login login biasa ini contohnya ini login sebulan dapet apaan aja terus juga ini login 7 hari rewardnya ada apa aja terus yang ini level account itu dia makin naik level nanti dikasih item reward juga disini nah sayangnya itu kalau misalkan gacha ya disini kalau gacha itu kan dia ada 2 tiket yang dimana tiketnya warna emas ini sama tiket yang biasa satu lagi nah yang ini kalau tiket yang emas mana sih tiket emas nah yang ini dia itu belinya harus pakai diamond yang warna-warni yang ini jadi gak bisa beli diamond pakai yang biru ini gak bisa kalau yang tiket biasa itu baru bisa mana ya tuh dia bisa buat beli pakai diamond biru terus juga ini gue gak ngerti sih ini dari mana itemnya dan sayangnya itu aja sih jadi kalau misalkan dapet tiket itu saran gue mendingan lihat-lihat dulu lah untuk bannernya yang mana yang bagus kalau yang banner awal ini saran gue sih gak apa ya gak usah digacha sih mendingan gacha di banner yang ini aja nih saran gue kayaknya ya karena disini karakternya itu karakter-karakter Wano yang dimana karakternya itu metanya sekarang tuh di karakter-karakter Wano ya kalau yang SSR yang lama itu setau gue gue baca-baca juga kalau SSR lama agak kurang bagus untuk meta sekarang itu aja sih dan ya kurang lebih kayak gitu untuk gamenya kalau misalkan nanti kalian suka sama video ini kalian bisa komen bang bikin ini bikin itu gue usahain lah kalau misalkan gue mulai ini ya apa ya mainnya makin jauh gue coba untuk bikin kontennya jadi gitu aja untuk sekarang terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya